What's up as well fans, baik-baik bersama Goro Kipadila back to stay home interview hari ini liat dong bintang tamunya si Ganteng dari Blitar aka Wonderboy Marcel Bonfield Marcel gimana nih kabarnya nih dalam masa-masa berat seperti ini nih What's up bro? Asik, virtual toss nih, virtual toss We do it in We do it in English or in Indonesia Oh we can do it both, up to you man Kata MJ, Michael Jensen ga bisa bisa inggris tapi Bahasa Jawa aja pak kita MJ menyebar hoax MJ Menyebar hoax ya, hoax itu Marcel, gimana nih? Kita kan ga bisa keluar, ga bisa kemana-mana Jadi sibuk ngapain aja? Ya, di rumah sih ya nonton film, tidur, makan Ya kadang-kadang workout kan ada seminggu latihan 4 kali latihan pon kan? Video call sama physical trainer-nya Tapi berat badan nama gak? Nambah satu kilo tapi udah turun lagi kok Udah turun lagi Udah turun lagi Makan yang jaga ga sih kalo lu Kalo makannya bebas aja karena masih muda? Ya ga bebas-bebas temen sih Apa ya Ga terlalu banyak juga Pokoknya jangan sampai Naik, berat-beratnya naik banyak ga boleh Harus tetep 71 Oke Lari masih kenceng ga nih? Gak tau nih Oke kita ngomongin ke Jurnas ya Kan terlahir Marcel juara ke Jurnas nih sama Jawa Timur Sama duet abadi ya Kota Rohan sih Hehehe Nih Nih Kan Kau gue liat ya Ada yang berbeda tuh Di muka-mukanya anak-anak Jawa Timur Kalo ketemunya Jakarta tuh Kau emang ngebubu banget deh Serius banget kalo masuk lapangan Ini pasti Motivasinya beda nih kalo Jakarta Kenapa? Ya Kan Everybody knows kan kalo Jakarta tuh Udah pasti juara Terus kayak Ya They're all star Semua kayak Pemain-pemainnya Pemain-pemain bintang semua Jalu, MJ Ya Motivasinya sih Aku bilang ke temen-temen kalo We better than Them Kita ini Sebenernya Bagus cuma Kayak dipandang sebelah mata aja Kita di underdog Tapi kita pasti bisa ngalahkan mereka ya Buat apa ya Kasih mereka semangat Kasih mereka Supaya Apa ya Semangatnya tuh Bisa ngalahin Jakarta Nah Ngomongin Jawa Timur Aku mau nanya satu deh Noval nih Noval Bro Bede ya Badannya tinggi Kalo menurut Marcel nih Noval Big man terbaik di Indonesia Ya Ya Urat nih pertanyaannya deh Maksudnya Kau 6 Di kelompok umurnya lah Kalo kita tau kan Kau 16 ada Derek Michael kan Kau di 18 lah Kau di kelompok umur 18 lah Ada yang bisa ngelawan Noval kan Big man Noval is the best bro The best Enak banget main sama Noval Kalo screen dapet banget Gede banget soalnya Ya Ya enak banget Okay Noval is the best bro 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 Your best friend Cerita dulu dong Pertama kali kenal Michael James lu gimana sih kan Ini beda Beda kota nih Satu di Jawa Timur Atau di Surabaya Di Jakarta nih Coba cerita dulu dong Biar jadi temen Jadi dulu pertama kali Kita Pertemu Kita bertemu tuh di itu Kejurnas KU16 Di Jogja Satu Tidak Sya tim Lawan Jakarta Waktu itu MJ on fire banget sih Nama kali 3 poin Gila pokoknya Terus kan Dia kan juga Anu kan Kayak kebule-bulean Kayak India gitu Jadi kak, ya terus kita ketemu lagi di seleksi Timnas. Nah dari situ jadi temen baik dah. Tapi yang menang katanya Jawa Timur ya? Pas di Jurnas itu ya? Oh, MJ ketemu gua 3 kali, menang gua 3 kali. 3-0 ya? 3-0. Yoi. Kayak apa ya, kalo siap melawan MJ tuh, siap melawan MJ tuh kayak motivated banget gitu. Kayak, I wanna kick his ass, really. Guys, dia kan di Amerika pasti udah tambah jago, ya penasaran aja. Tambah semangat aja. Tapi pasti, kalo di Zoom aja sama gua, lu trash talk tentang MJ. Berarti kalo in real life bagi Tani trash talk juga dong sama MJ? Bro, gua trash talk mulu bro sama MJ. Gua bilang, waktu dia syuting gua bilang, Udah udah, biarin aja gak? Bisa syuting itu orang. Gak gak, tapi dia denger apa gak? Gua gak tau. Bukan gak denger, gak ngerti kayaknya. Gua gak tau ya? Gua trash talk mulu bro. Harusnya masih panis dong. Halu, eh. Eh, nih kalian, lu kan sudah melakukan kerjasama dengan DBL nih. Kaos t-shirt Jawa Timur nih. Untuk membantu, eh. Mungkin medis ya, kayak mahal. Gua belum terlalu baca banget men. Gua yang ideal sama main basket. Untuk penanganan COVID-19 ini. Kasih tau dong gimana caranya. Biar orang-orang disini bisa support juga. Baik, guys. Bagi kalian yang mau bantu dokter-dokter atau apa ya? Medis-medis lah. Ya, DBL tuh, DBL bermain basket buat Kaos. Yang tulisannya ada provinsi-provinsi kalian. Nah, ntar keuntungannya bakal disubangin untuk pembelian APD buat dokter dan tim-tim medis. Jadi kalian harus beli ya, guys. Ya, mantap. Eh, tapi. Lu kan tahun terakhir di scene lu ini ya. Udah gak bakal main DDG lagi. Yang paling kangenin apa sih, Ter? Kalo gak main DDG lagi. Aroh, bro. DBLing kangenin banget loh, bro. Bayangin coba main diliat. Sebanyak itu kan. Carang banget, bro. Jadi kangen liat cecew yang nonton di stand ya? Enggak. Yoi. Yoi. Tapi kata MJ lu gak pernah punya pacar. Gimana nih? MJ penyebar ruwak. Sekarang udah gua bilang. Tapi nih, Sin Lui ini salah satu sekolah legenda basket lah ya. Boleh dibilang lah ya. Sering juara basketnya. Lu selama di Sin Lui itu, apa sih pelajaran basket yang lu bisa dapetin dari pelatih lu kan? Hmm. Ya dulu, dulu kan gua kan dari Blitar kan. SMP gua. Dari SD sama SMP kan di Blitar. Ya, terus gua masuk ke Sin Lui. Yang, sekolah basketnya bagus di Surabaya. Ya kan. Ya yang pasti, yang dipelajari sih, disana tuh latihannya keras banget. Terus, ya temen-temennya jago-jago. Jadi enak dong. Lu, boleh dibilang, pemain gua ya, bilang lu pemain nomor satu. Ya SMA di Indonesia. Terus, basketball IQ nya tinggi. Gak usah gini-gini. Gak usah gua bilang, gak usah jago. Terus, basketball IQ nya tinggi. Lu, kalo menurut lu, lu ngelatih gak sih? Kok boleh tuh emang beberapa passing nya tuh pintar banget, cara lu passing bola. Itu lu, natural atau, emang belajarin hal-hal dari point graph mana, lu pelajarin game-nya gitu. Halo? Halo. Enggak, lu yang passing nya bagus nih. Lu, insting passing itu bagus menurut gua. Jadi lu, biasanya, lu tuh natural kayak gitu, atau, ngeliat pemain NBA, atau ngeliat siapa gitu, lu latih gitu. Yang pertama tuh, apa ya bro, feeling lah. Jadi kayak, pake, pake logika lah. Kan, kita bisa, logika lah, passing-passing itu kayak, di saat, kita nge-drive, kita liat situasi, ada yang maju, kita bisa passing yang kosong. Apa ya, ya jam terbang pengalaman juga. Tapi yang, yang bagus-bagus juga, biasanya liat di Youtube, di NBA, NBA gitu lah. Di, di contoh gitu. Nah, lu kan baru SMA sih, cuma lu pengawan basketnya kan, udah banyak banget. Gua mau tau dong, momen, paling berkesan lu, di karir basket lu, sampe SMA ini apa? Paling berkesan sih, Amerika, sama DBL. Ya, sama DBL ke Amerika, itu paling berkesan sih. Yang tahun ini, tahun lalu, berkesan semua. ke Durnas, terus, DBL, DBL ya, Surabaya juga, teru banget tuh. Lu DBL juara berapa kali ya? Dua kali. Dua kali ya, back to back berarti ya. Ya. Oke, sekarang kita ngomongin pemain lain lah. Nih, Marcel, kalo bisa pilih 5 pemain, di high school di Indonesia, untuk bikin tim lu, dan juga mungkin boleh dibilang, top 5 playersnya di Indonesia, lu akan pilih siapa aja? Gua masuk timnya kan? Boleh, bebas. Point guard gua lah. Pasti. Harus lagi gitu. Pilih gua dulu. Point guard gua. Wah. Gua pilih center dulu ya. Boleh, boleh. Soalnya gua pasti pilih center dulu deh. Boleh, boleh. Center dulu sih. SMA kan ini? Iya, SMA. Derrick Michael kali. Meskipun gua belum pernah main banget. Wajib sih. Tapi kayaknya enak sih. Aleup, Aleup sama dia. Wah, tuh seru sih gua ngeliatin kalian main duet, pick and roll. Wah, tuh asik sih pasti sih. Wah, ya boleh lah. Terus? small forward. Gua pilih Fernando Manansang. DBL. Asik. MVP DBL all star kemarin ya. DBL camp. Yoi. Terus? Power forward gua pilih Jalu. Oh iya energizer bunny tuh. Ga pernah abis. Tenaganya. Terus? Jalu tuh ngotot banget mainnya reboundnya. Eventnya. Ya gua suka orang-orang kayak gitu lah. Itu setiap tim perlu satu orang kayak gitu. Biar bisa menang sih. Tapi sayangnya, dia kalau main di pro, terlalu other size. Menurut gua untuk main di posisi 4. Dia harus bisa main di posisi 3. Dia harus bisa. Betul, betul, betul. Tapi kalau tahun 18 sih masih atasi sih. Kalau high school masih bagus lah. Sejauh lu main power forward. Kalau kuliah pun mungkin masih bisa. Tapi ntar kalau profesional udah mungkin bisa. Terakhir. Ya betul, betul. Shooter gua pilih Michael James tapi ga ada ya Michael James. Gak bisa. Dia di impact. Udah lulus SMA. Gua pilih. Anu aja dah. Hendrik. 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 Pilihannya yang bagus itu. Pilihannya yang bagus itu. Tim lu kuat sih. Marcel, Hendrik, Fernando, Jalu, Derek. Lu ngambil 3OP-POP ya. Oke. Kita ngomongin ini lah. Cewe dikit lah. Biar seru. Lu pernah ga DM cewe basket? Gua biasanya di DM sih. Di DM MJ? Di DM MJ ya? Tapi ya pernah lah pasti ya. Siapa ya? Gak mungkin. Gak pernah sih. Tiap anak basket sih. Iya. Jadi intinya pernah naksir lah sama cewe basket ya? Pernah lah. Dapet ga? Gak. 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 Bisa aja. Di Jawa Timur apa di Jakarta nih ceweknya? Di luar Jawa Timur dah pokoknya. Oh. Jakarta berarti nih. Kayaknya Jakarta. Gue boleh tau ga? Luar. Jersi nomornya jersinya aja penasaran. Biasanya gue bisa tau nih kayak jersinya cakep tuh. Berapa tuh nomornya. Gak. 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 Basker kita lewati. Gak. Ganti topik lagi nih. Marcel kan terakhir gue interview, saat Repoint Contest. DBL All Star. Eh, DBL Camp. Itu... Belong boleh tau kan. Dan gue waktu itu cerita... Pengen banget sebenarnya ikut CLS ke Thailand. Sekarang... Ini kan... Sekolah udah mau lulus. Udah mau lulus nih SMA nih. Udah tinggal berapa bulan lagi. Mungkin 2 bulan lagi kan gue ya? Udah selesai sekolah. Udah ada pilihan belum nih? Bocoran? Soalnya kalo di Indonesia susah ya? Gak ada beritanya gitu kalo di Amerika kan? Siapa gitu udah mau di rekrut sama udah komit ke kampus ini? Ini udah komit ke kampus ini kalo di Indonesia itu belum ada gue pengen malah sebenernya diterapkan Kadang-kadang high school tuh yang jauh siapa aja dari yang main dunia Cuma datanya gak komplit kan? Gua biasanya cuman nonton di Jakarta, Surabaya, ya Jawa-Jawa doang gitu gua nontonnya Kayak yang luar Jawa gua gak tau sekalanya ikut video camp mungkin kan Tapi gua pengen tau nih, Marsha Bondur pasti orang-orang pasaran nih Eh Marsha Bondur main liga mahasiswa dimana ya? Jadi jawabannya, Bro, breaking news nih kalo ada nih langsung di channel gua ntar Soalnya gua kayaknya di Ubaya deh kalo gak Ciputra, tapi kayaknya Ubaya deh Oh jadi masih ada dua pilihan ya Ubaya pilihan yang bagus sih kalo program pas kita bagus kan? Masih menunggu jalan Tuhan nih Oh masih menunggu jalan Tuhan, God's Time ya, God's Timing ya Maunya ke Impact sama Michael James? Oh tinggal mau aja sama papanya Ntar di sponsorin sama papanya Kalo ke Impact seru sih Sebenernya ada gosip beberapa pemain high school di Indonesia Bisa aja tahun depan kita lihat ada di Impact basketball Cuma gua belum bisa niput nama aja Baru gosip lah, apalagi ada dengan kondisi seperti ini Jadi belum tau jadi apa engga Hari ini sih udah jadi padahal Kalo untuk Marsha sendiri Kalo untuk Marsha sendiri lebih seru, apa, lebih pikirin edukasinya Atau program basketnya atau dua-duanya untuk kuliah? Yang pertama sih harusnya itu ya Temen-temennya gimana? Perkaulan Perkaulan Yang kedua Edukasi baru basket Eh ya sama aja Edukasi sama basket tuh sama lah Sama aja lah Tawaran gak ada tapi dari Jakarta? Gak ada tawaran Masa? Kamus-kamus Jakarta gak ada yang tawarin? Gak ada tawaran Kirain UPH agresi biasa langsung kondel Temen jago kayaknya lo Gak, gak, gak ada, gak ada Oke, oke Terakhir Lima, berapa ya? Berapa orang lah yang lo mau kasih? Gue pengen tau siapa aja sih yang paling berjasa Di dalam hidup lo untuk karir basket lo? Oh iya iya Yang pertama sih Ano Koh Yan Pertanya gue dari kecil Sampai Pertanya gue dari kecil yang jadiin gue bisa basket tuh Koh Yan Dia mantan pemain helm ke diri Dia di Dia di Blitar tadi? Di Blitar Shout out to Koh Yan Yang kedua yang paling berjasa waktu Di Surabaya ya Itu Manajemen BBM Klub BBM Koh Andoyo Kowen Koki Fan Shout out to Koh Andoyo Kowen Koki Fan Berarti lo ikut latihan di BBM dong? Iya iya Mereka tuh support aku banget tuh Kayak Ya grateful lah Punya orang kayak mereka gitu Harus dong Terus? Terus? Iya 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 Terus Koh Ivan Latenya Sinlui Oke Ya iya lah Berjasa banget tuh dia Berjasa Gue tuh Di Blitar mainnya kan Gayanya beda sama Surabaya kan Nah dia tuh yang Yang latih gue Yang wibing gue waktu Surabaya Kan gue latihnya cuma di Sinlui kan Waktu kelas 1, kelas 2 Jadinya Ya he's the best bro Ada lagi? Terus Anu Coach Pram and call you this Oh itu tim nasional ya? Junior Selama yang 2017 Ya di Filipina Di Smart Mereka tuh Mereka tuh Gak apa Terusin sorry sorry Lu terusin dulu Mereka Mereka tuh Apa ya Kayak percaya sama aku Terus support aku terus lah pokoknya Gitu lah Oh iya Coach Pram pernah cerita sama gue sih Kayak Dia juga agak bingung Kenapa Banyak orang yang gak percaya Marcell katanya Marcell tuh Pemain yang paling bagus Dan juga Walaupun emang size nya Agak kurang Tapi Ya penting skills nya Dan IQ nya Gue aja Tuju dengan Coach Pram Emang Coach Pram Orangnya lumayan jago sih Dalam penglihat Skills nya Atau juga potensi anak-anak muda sih So gue juga sering ngobrol sih sama Coach Pram sih Asik sih Ya Coach Pram Is the best Hehehe Coach Pram ya Terus Kan main disini-disini Lawan Kai Soto Apa-apa? Lawan Kai Soto gak sih dulu? Ya lawan Kai Soto Seriusan? Seriusan Kita gak kalah banyak Kalah 15 poin kayaknya Cuman Oh kalah 15 poin Oke banget Oh iya Oke banget Kai Soto juga gak? Hehehe Yap Jago lah Ada yang kenadang gak? Orang setinggi itu Footwork nya bagus IQ nya pintar Shooting nya bagus Jarang banget lah Ada yang kenadang gak? Hebat banget lah Hebat banget Ada yang kenadang gak? Apa? Ada yang kenadang gak? Ada ada Jovi 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 Paulo Hehehe 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 Marcel thank you ya Thank you one nih Udah mau meluangkan waktu Lu udah keteket banget puping lu Hehehe 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 Enggak dengeran ya suaranya Hehehe Hehehe Halo Halo Anu keluarnya disini Matanya abis Oh Airpodsnya abis ya? Ya Okay Marcel thank you banget lu Udah mau di interview Sukses Selalu Dalam karir basketnya Semoga lancar terus di kuliahan nanti Dan lanjut ke profesional di doakan Amin amin Stay healthy ya di Surabaya ya Ya amin Ntar gue samperin kapan-kapan di Surabaya Tangan lupa traktir ya Oh traktir tenang Ntar di traktir masih Hehehe Gue suka banget Makanan-makanan Surabaya Jadi udah gak sabar Hehehe Hehehe Siap Thank you bro See you bro Thank you bro Peace